Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mulai praktikum keempat Ada 3 sirkuit, yaitu tentang Motor servo Kemudian sensor flex Ini nanti kita ganti Dengan sensor yang lain Kemudian yang terakhir Adalah buzzer Oke, kita masuk ke Motor servo, ini salah satu jenis Aktuator, jadi Masuk ke keluaran, aktuator Kemudian Buzzer juga sama, keluaran Untuk mengeluarkan suara Biasanya untuk alarm Jadi sama dengan speaker Tapi range frekuensinya lebih rendah Untuk buzzer, dia gak sampai Ke frekuensi bass Kemudian kita coba Satu lagi sensor Kita gak pakai flex sensor Karena harganya lumayan Mahal dan susah mendapatkannya Kita ganti dengan sensor Sensor untuk hujan Oke, untuk Kode dan panduannya Ada di link di bawah IPB.link Slash Arduino Strip IOT Oke, baik Kita masuk ke Motor servo Ini pertemuan keempat Berikut link Diagram dan Kodenya Oke, untuk servo Ini Kita bisa atur Posisinya Jadi kita bisa atur Defaultnya 90 derajat Seperti ini Kemudian bisa 0 derajat Ke Kanan ya Kemudian bisa 180 derajat Jadi 0 Sampai 180 derajat Kita atur Kemudian untuk Koneksinya Pin warna merah Ke VCC 5V Kemudian pin coklat Atau hitam Ke ground Kemudian pin warna orange Atau kuning Ini sinyalnya Kita beri sinyal PWM Untuk Mengatur posisinya Oke Kemudian Untuk Sinyal PWM Seperti apa Jadi Tiap 50Hz Itu kita kirim Sinyal Kalau sinyalnya Lebarnya 1500 Mikrosecond Berarti 90 derajat Itu 1500 Kemudian Kalau 500 Berarti 0 derajat Kalau 2500 Itu berarti 180 derajat Nah tiap servo Beda-beda Tergantung speknya Jadi Lihat spek Servonya Untuk Menentukan Berapa Mikrosecond Sinyal yang kita kirim Oke Kemudian Ini sketchnya Nah untuk Bacaan lebih lanjut Disini Sudah ada linknya Bagaimana Servo dikontrol Ini servo Yang akan kita pakai Ini yang mini servo Atau mikro servo Disini 9G Beratnya 9 gram Disini Lengannya 0-180 derajat Bisa kita atur Kemudian ada gear Kemudian motornya Di dalam Sini Oke Jadi Di dalam itu Ada potensiometer Nah ini yang Mengecek Jadi servo bergerak Potensiometer Akan mengecek Apakah sudah Sesuai dengan Yang diinginkan Misalnya kita Perintahkan servo Bergerak 1-35 derajat Maka dia bergerak Nanti Kalau sudah sampai 1-35 derajat Itu potensiometernya Sudah pas 1-35 derajat Nanti akan Memerintahkan Kalau Berhenti Jadi Posisinya sudah pas Kemudian Untuk sinyal PWM nya Seperti ini Jadi Tiap Periode 20 milisecond Atau Tiap 50 detik Sekali Tiap 1 detik Itu 50 kali Jadi 20 milisecond Periodenya Kita kirim Sinyal Jadi Servo akan Membaca Sinyalnya Panjangnya Berapa High nya Berapa Milisecond Defaultnya Untuk 90 derajat Itu 1,5 milisecond Atau 1500 Mikrosecond Kemudian Untuk Full 0 derajat Dan 180 derajat Itu Berkisar Antara Kalau disini Contohnya 1000 Sampai 2000 Mikrosecond Atau Ada juga Yang 500 Kemudian 180 derajat 2500 Mikrosecond Nah Ini Beda-beda Tergantung Spek Tiap Servo Untuk Speknya Bisa Dilihat Kalau Beli Servo Kemudian Cari Datasheet Contohnya Disini Dispek Pakai PWM Nah Rangenya Disini Contoh Servo Yang Ini Jadi Stop Position Itu 90 Derajat Itu 1500 Mikrosecond Yang 90 Derajat Kemudian 0 Derajat 900 Mikrosecond 180 Derajat 2100 Mikrosecond Ini Spek Servonya Kemudian Untuk Arusnya Lumayan Besar Jadi Kalau Servonya Idle Berhenti Itu Kecil 5 Miliampere Kalau Yang Servonya Sedang Berjalan Itu Sampai 100 Miliampere Oke Terus Oke Itu Aja Oke Intinya Disini Untuk Mengontrol Servo Kita Pakai PWM Dan Diatur Waktunya Jadi Pass High Itu Lamanya Berapa Mikrosecond Ini 1500 Mikrosecond Atau 1,5 Millisecond Kemudian Yang Full 0 Derajat Dan 180 Derajat Ini Setiap Servo Beda-beda Jadi Cek lagi Di Data Sheetnya Nah Untuk Mengatur PWM Kita Pakai Bantuan Library Servo.h Jadi Include Servo.h Kemudian Buat Objek Untuk Servo Tipe Datanya Servo Jadi Ini Namanya Yang Nama Variable Yang Kecil Ini Tipe Data Kemudian Ini Nama Variable Ini Saya Samakan Kemudian Setup Jadi Servonya Disambungkan Ke Suatu Pin Nah Ini Harus Pin PWM Jadi Pin Digital Yang Mendukung PWM Disarankan Nomor 9 Atau 10 Atau 11 Kemudian Serial Begin Ini Untuk Komunikasi Serial Ke Komputer Kemudian Dicetak Masukkan Sudut 0 Sampai 180 Nah Ini Kita Mau Coba Serial Input Dari Komputer Ke Arduino Kemudian Kemudian Loopnya Nah Ini Dicek Apakah Inputnya Tersedia Kalau Tersedia Berarti Baca Sebagai Integer Jadi Serial Titik Parse Integer Nanti Integernya Angkanya Akan Disimpan Ke Variable Angle Kemudian Cetak Sudutnya Di Serial Output Kemudian Nah Ini Yang Penting Untuk Memerintahkan Servo Pakai Fungsi Write Servo Titik Write Sudutnya Oke Ini Kita Coba Copy Aja Nah Untuk Fungsi Attach Itu Bisa Dilihat Disini Referensinya Servo Attach Atau Disini Juga Ada Penjelasannya Satu Satu Jadi Bisa Seperti Ini Pin Aja Atau Bisa Diset Min Dan Max Kalau Servonya Punya Spek Tersendiri Itu Bisa Diatur 0 Derajatnya Itu Berapa Mikrosecond Kemudian Max Itu 180 Derajatnya Itu Berapa Mikrosecond Kalau Enggak Diset Berarti Default Jadi Defaultnya Kalau Min 544 Mikrosecond Defaultnya Untuk Max Itu 2400 Mikrosecond Ini Bisa Diatur Kalau Setelah Dicoba Servonya Enggak Sampai 180 Derajat Berarti Ditambah Lagi Kalau Servonya Diset 180 Derajat Kemudian Bunyi Berarti Ini Kelebihan Dikurangi Amannya Baca Data Sheet Oke Kemudian Nah Ini Kodingannya Untuk Servonya Sendiri Seperti Apa Ini Ukurannya Kecil Jadi Nah Segini Mikroservo SG90 Kemudian Ini Lengannya Lengannya Bisa Ada Tiga Pilihan Saya Pasang Yang Paling Kecil Kemudian Ini Kabelnya Ada Tiga Ground VCC Dan Sinyal Disini Ada Motor Nah Ini Motor DC Di Kemudian Ada Gear Dan Ada Potentiometer Disini Untuk Mengetahui Apakah Sudah Posisinya Sudah Sesuai Atau Belum Kalau Belum Berarti Dia Gerak Lagi Oke Kemudian Untuk Mengontrol Kita Pakai Blade Board Saja Ini Tadi Ground VCC Kemudian Yang Orange Adalah Sinyal Oke Untuk Sinyal Kita Sambungkan Dengan Pin Nomor 9 Sesuai Di Kodenya Itu Pin Yang Mendukung PWM Kemudian Ground Dan VCC Sambungkan Ke Ground Dan 5V Di Arduino Nah Seperti ini Ini Saya pegang Servonya Oke Kemudian Upload Sketch Oke Ini Udah Posisi Default 90 Derajat Kemudian Untuk Mengontrol Di Nah Di serial Monitor Ini Lewat Serial Monitor Nah Ketikan sudut Misalnya 0 Nah 0 Ini Yang 0 Derajat Dan Ini Masih Belum Stabil Mungkin Kurang Tau Apakah Karena Arusnya Kurang Ini Pakai Arusnya Dari 5V Arduino Atau Karena Servonya Yang Jelek Atau Mungkin Sinyalnya Terlalu Tinggi Coba Jangan 0 Derajat Kalau Saya Coba Berapa Ya 30 Oke Ini Kodenya Ada Masalah Ini Jadi Kalau Saya Kirim 30 Nanti Kebaca 30 Tapi Habis Itu Kebaca 0 Mungkin New Line Kebaca Jadi Untuk Mengirim Itu New Line Di Hapus Jadi Tidak Ada Line Ending Untuk Ngirim Masukan Itu Aja Gampang Saya Send 30 Oke Ini Sudah 30 Sudah Berhenti Mungkin Range Nggak Nyampe Tadi Nggak Nyampe 2400 Microsecond Coba 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 Karena Tiap Servo Sama Beda Beda Juga Walaupun Kita Sudah Mengikuti Di Panduannya Nah Ini 20 Ini Kalau Belum Stabil Jadi Panas Servonya Ini 10 Kalau Saya 0 Itu Nah Kalau Enggak Stabil Stabil Bunyi Oke Kita Perbaiki Kodenya Mungkin Ya Jadi Dia Enggak Nyampe 2400 Microsecond Coba kita Kurang Aja nih Dari Misalnya 700 Sampai 2300 Soalnya Kalau Enggak Kuat Misalnya Dikasih 2500 Dia akan Mencoba Terus Jadi Terus Ke Arah 0 derajat Tapi Enggak Nyampe Nyampe Karena Emang Rangenya Enggak Nyampe Segitu Jadi Daripada Rusak Kita Atur Sesuai Dengan Kemampuan Servonya Jadi Ini Untuk 0 derajat Itu 700 Untuk 180 Derajat Sampai 2300 Jadi Atur Sampai Servonya Enggak Bunyi Sampai Enggak Bunyi Jadi Kita Set 0 Itu Enggak Bunyi Kita Set 180 Itu Enggak Bunyi Berarti Coba Ini Saya Taruh Sini Bawah Oke 0 Oke 180 Oke 90 Oke Walaupun Ya Realnya Dia Enggak Nyampe 0 Ke 180 Derajat Tapi Sudah Stabil Kalau Enggak Stabil Dia Akan Ini Memakan Arus Yang Banyak Jadi Jadi Panas Ini Nanti Kalau Enggak Stabil Kemudian Nilai Antara 45 45 Nah Ini Masih Belum Stabil Masih Muter Terus Tapi Gearnya Enggak 135 65 Nggak Tahu Nih 60 Oke Itu Untuk Servo Ini Mungkin Servonya Mungkin Yang Jelek Mungkin Jadi Ini Masih Bunyi Terus Kalau Lihat Lampu Lampu Nih Dia Klap Klip Nih Kayak Enggak Kuat Oke Itu Untuk Servo Jadi Servo Attach Kemudian Kita Coba Coba Pakai Default Kalau Pakai Default 0 derajat Dan 180 Masih Retal Kayak Ini Nanti Kita Kurangi Ini Juga Masih Retal Walaupun 60 Derajat Di tengah Tengah Mungkin Servonya Masih Bunyi Diantara Udah 60 Belum Sih Udah 60 Belum Sih Belum Dikit Bingung Ini Saya Lepas Sajan Daripada Panas Saran Kalau Beli Servo Dapat Yang Jelek Beli Yang Lebih Mahal Jadi Ada Yang Gearnya Besi Metal Gear Terlebih Mahal Tapi Lebih Mantap Ini Gearnya Plastik Tapi Ini Lumayan Kuat Kalau Kalian Tahan Ini Dia Akan Melawan Jadi Lumayan Kuat Oke Itu Untuk Servo Kita Kontrol Dengan Servo Ride Jadi Pakai Library Servo Ini Sudah Bawaan Jadi Tidak Usah Install Kemudian Untuk Memerintahkannya Servo Ride Oke Itu Sirkuit Nomor 8 Oke Lanjut Ke Flag Sensor Jadi Di Manualnya Ada Flag Sensor Tapi Kalau Saya Cari Harganya Lumayan Lebih Dari Rp150.000 Rp200.000 Cuma Buat Nyobain Nah Kayak Gini Untuk Flag Sensor Ini Berbasis Ke Sensor Yang Resistif Jadi Pinnya Cuma Dua Untuk Mengubah Dari Resistansi Ke Voltase Kita Pakai Rangkaian Voltage Divider Tambahkan Resistor Secara Seri 10 Kilo Kemudian Baca Nilai Tengahnya Ke 0 Misalnya Terus Hasilnya Dari Pembacaan Flag Sensor Kita Pakai Untuk Menggerakkan Servo Kalau Pembacaan Analog Itu 0 Sampai 1023 Kemudian Untuk Servo Itu 0 Sampai 180 Nanti Kita Mapping Dari 10 Bit Ke Sudut Sudut Di Servo Pakai Fungsi Map Itu Aja Intinya Jadi Langsung Sensernya Bergerak Ditekuk Kemudian Servonya Juga Bergerak Oke Kemudian Karena Kita Tidak Punya Flag Sensor Saya Ganti Dengan Sensor Yang Lain Nah Ini Rangkaiannya Masih Sama Mungkin Agak Gelap Ya Kasih Lampu Baru Hujan Ini Servonya Yang Tadi Motornya Kecil Di Dalam Ini Rangkaian Kontrolnya Kemudian Untuk Sensornya Kita Pakai Sensor Resistif Sama Sensor Hujan Untuk Deteksi Hujan Ini Ada Dua Pin Nah Ini Harus Diakali Ini Sifatnya Sensornya Resistif Jadi Hambatan Berubah Kalau Ada Air Disini Lebih Hambatannya Berkurang Ataupun Kalau Saya Tekan Ini Juga Hambatannya Berkurang Ini Kalau Mau Dipasang Diluar Dimiring Jadi Biar Airnya Bisa Ngalir Nah Untuk Sensor Seperti Ini Itu Sudah Ada Modulnya Maaf Nah Ini Saya Beli Itu Sama Modulnya Jadi Sudah Satu Paket Nah Ini Modulnya Ini Dikasih Kabel Kabel Female Female Tinggal Disambungin Ke Sensornya Ini Bolak Balik Tidak Masalah Karena Sifatnya Resistor Sama Resistor Non Polar Terus Ini Modulnya Coba Biar Fokus Ini Nah Ini Modulnya Ini Ada Rangkaian Voltage Divider Kemudian Ada Analog Output Yang Vcc Ground Ini Digital Output 0 atau 1 Nanti 0 atau 1 Resultnya Pakai Potensiometer Ini Result Apakah Hujan Atau Tidak Terus Untuk Tahu Nilai Analognya Di A0 Baca Nilai Analognya Tergantung Kita Mau Gimana Mau Praktis Hujan Atau Enggak Berarti Pakai Di A0 Lebih Praktis Jadi Yang Mikir Udah Ada Disini Ada IC Komparator Atau Kita Mau Tahu Nilainya Secara Spesifik Hujannya Seberapa Deras Bisa Pakai Pin A0 Analog Output Biasanya Sudah Satu Modul Jadi Kita Gak Usah Bikin Rangkaian Voltage Divider Oke Saya Masukkan Ke Blade Board Vcc Ground Kemudian Analog Output Di Nomor Yang Satu Yang Paling Depan Jadi Saya Sambungkan Ke Analog Input Sambungkan Ke A0 Ke Sensor Kemudian Servonya Saya Sambungkan Ke Pin PWM Nomor 9 Ini Masih Belum Stabil Juga Dia Yang Set Tadi 60 Dajat Ya Oke Ini Sementara Saya Cabut Dulu Biar Enggak Ngabisin Daya Kemudian Ini Kodenganya Jadi Dari Nilai Flex Nilai Air Hujan Ya Analog Read A0 Kemudian Dimap Dari 10 bit 0 Sampai 1023 Dimapping Ke 0 Sampai 180 Lalu Dicetak Ke Serial Lalu Ditulis Sudutnya Ke Servo Taket Servo Right Oke Saya Upload Kemudian Saya Belum Sambungin Servonya Kita Lihat Dulu Saja Di Serial Monitor Nah Nilainya 1023 Kalau Masih Kering Gak Ada Hujan 1023 Jadi Nilai Resistansinya Besar 1023 Kalau Dicelupkan Ke Air Nanti Dia Berkurang Nilainya Resistansinya Berkurang Nah Ini Bisa Pake Sensor Ketinggian Air Juga Kemudian Saya Sambungkan Yang Servonya Biar Bisa Bergerak Sesuai Dengan Ketinggian Air Ini Servonya Ini Lagi Berapa Dricet 90 Tadi Saya Set Terus Ini Tinggian Air Nah 180 Ini Sampai Dalem Nah Mungkin Kita Cari Tau Nilai Minimal Berapa Di Sensor Supaya Range Servonya Full Nah Coba Disini 500 400 Minimal berapa nih Ini udah full Jelup 400 Ambil Ambil 400 Ambil aja 400 Kali ya Nah Ini Supaya Range Nya Maksimal Itu Kita Map Nya Dari 400 Dari 400 Sampai 1023 Jadi Jadi 400 Kecelup Itu 0 Derajat 1023 Kering Itu 180 Derajat Cuman Servonya Nggak Diem Diem Perlu diakali Aduh Panas Servo Oke Kita Coba Lagi Yang Ngelup Full Udah Ini Udah Hampir Ke 0 Derajat Ini Yang Saya Angkat Bisa Buat Apa Ya Buat Atap Otomatis Bisa Nutup Sendiri Kalau Hujan Cuman Ini Karena Analog Nya Nggak Stabil Pembaca Nya Kenapa Nggak Stabil Karena Arus Nya Di Ambil Sama Servo Nih Jadi Nih Klap Klip Nih Nggak Stabil Jadi Arus Yang Dipakai Servo Itu Mengaruhi Analog Input Yang Lain Tidak Lumayan Cuman Cuman Nih Nggak Stabil Servonya Oke Itu Untuk Contohnya Oke Itu Contoh Menggabungkan Salah satu Sensor Langsung Ke Aktuator Cuman Ya Tadi Harusnya Untuk Servo Itu Nggak Pakai 5V Kalian Kalau Punya Adaptor DC Misalnya Adaptor Untuk Router Atau Yang Lain 9V 12V Coba Pakai Itu Nanti Servonya Colokin Ke V In Kalau Pakai USB Kan Terbatas Maksimal 500 Mikro Amper Jadi Colokan USB Terbatas Harusnya Untuk Servo Itu Mungkin Kalau servonya Stabil Bisa Jadi Langsung Dia gerak Udah Stabil Kalau servonya Agak Nggak Stabil Kayak Tadi Yang servo Murah Itu Menghabiskan Banyak Daya Oke Kita lanjut Ke Percobaan Berikutnya Yaitu Buzzer Nah Buzzer Ini Untuk Biasanya Untuk Alarm Ini Sama Dengan Speaker Tapi Lebih Murah Karena Range Frekuensinya Dia Nggak Nampai Full Agak Cempreng Cempreng Nggak Bisa Suara Yang Bass Oke Untuk Buzzer Nggak Usah Pakai Breadboard Ini Langsung Colokin Aja Ground Ke Pin Manapun Yang Muat Kalau Yang Buzzer Yang Saya Ground Ke 11 Pin Nomor 11 Terus Ya Udah Dicoba Saja Ini Contoh Kodenya Oke Saya Ambil Dulu Buzzer Oke Ini Untuk Buzzer Di Kaki Yang Panjang Ini Kepositif Di Kaki Yang Panjang Positif Ada Tandanya Juga Positif Terus Langsung Aja Masukin Ke Pin Arduino Mana Aja Yang Muat Ground Ke Ground Terus Ini Muat Di Pin 11 Jadi Nanti Saya Atur Pin 11 Pokoknya Pin Yang Bisa PWM Untuk Mengatur Nadanya Pin 11 Kemudian Disini Kodenya Diatur Buzzer Pin 11 Lalu Ini Node Yang Mau Kita Mainkan Bisa Cuma Node SMS Aja Kemudian Bitsnya Berapa Panjang Tiap Node Kemudian Temponya Nah Untuk Buzzer Fungsi Yang Dipakai Adalah Fungsi Tone Jadi Tone Kemudian Pin Buzzer Lalu Frekuensinya Berapa Kemudian Berapa Lama T Berapa Lama Terus Tungguin Dulu Sampai Buzzer Nyala Lalu Lanjut Ke Tone Berikutnya Ini Frekuensinya Bisa Diatur Bisa Langsung Angkanya Taruh Sini Atau Bisa Pakai Lookup Table Kayak Ini Di Upload Aja Sebentar Ini Tadi Ardunonya Ngereset Karena Servo Tadi Nah Portnya Ganti Oke Upload Upload Udah Nggak ada Bunyinya Sebentar Saya cek Dulu Pin Buzzer 11 Terus Ke Ground Atau Saya Salah Tadi Rav Ground Pin Pin 11 Nah Ini Sudah Nah Ini Untuk Alarm SMS Oke Itu Untuk Buzzer Jadi Untuk Mengontrolnya Kita pakai Fungsi Tone Kemudian Nomor Pin Lalu Frekuensi Kemudian Berapa Lama Nah Silahkan Di Ubah Ubah Bajanya Bisa Diatur Atur Di sini Note Baik Itu Saja Untuk Hari Ini Untuk Tugasnya Rancang Pintu Otomatis Pakai Servo Kayak Tadi Misalnya Ada Sensor Sensor Hujan Kayak Tadi Terus Kalau Hujan Atap Otomatis Nutup Atau Pakai Sensor Yang Lain Misalnya Suhunya Panas Nanti Pintunya Ngebuka Kemudian Bisa Juga Selain Pintu Otomatis Bisa Juga Rancang Alarm Misalnya Suhu Di Atas Sekian Nanti Alarm Bunyi Itu Untuk Tugasnya Baik Itu Saja Untuk Hari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima